Oke, jadi ide dari pake action cam itu supaya hasil gambar lo lebih bagus daripada lo pake kamera ponsel. Secara kamera ponsel yang harganya 5 juta ke bawah itu masih agak jelek saya kira. Gambarnya tuh sering kayak fokus dari gambarnya tuh kayak terang redup-terang redup ya kan. Kalau lo pernah coba live streaming pake ponsel yang harganya di bawah 5 jutaan. Dan ya idenya berangkat dari situ. Makanya gue beli ini kamera. Sony HDR AS300. Ini gue dapet second murah banget. So, ya gue mau jelasin semuanya ya. Dari perlengkapannya semuanya. Dan ya, dan kalau lo pake live view solo itu harganya bisa sampe 900 dolar. Belum pajak dan dia gak masuk di Indonesia. Itu mahal banget sumpah. Kalau masuk di Indonesia mungkin harganya bisa sampe 15 juta rupiah. Dan 15 juta rupiah, ya itu tinggi banget buat gue. Yaudah, kita live streaming pake encoder HP aja kalau gitu. Jadi ini bahan yang pertama yang mesti lo punya. Lo bisa ganti ini ke semacam apa ya? GoPro ya. GoPro juga bisa asal ada stabilisernya. Biar lo goyang-goyang, biar lo misal lo gak pake apa namanya, gimbal stabiliser. Dia masih steady. Dia masih stabil gambarnya. Jadi bakal bagus banget. Ini gue pilih HDR AS300 karena dia lebih wet ya. Dari adiknya yang dulu. Dari yang warna hitam, gue lupa namanya serinya. Yang warna hitam itu. Itu dia gak terlalu wet gitu. Dan ini mic-nya juga lebih bagus tentunya. Oh ya, ini bahan yang pertama yang perlu lo siapin. Terus yang kedua. Ponsel. Ini gue pake ponsel yang gimana ya? Ponsel seadanya. Ini Realme 8 Pro gue pake. Biasa gue buat live streaming ya. Dan iya gak perlu spesifikasi khusus sih. Lo gak butuh kamera gitu. Lo gak butuh kamera yang ada di belakang ini gitu. Karena gak kepake asli. Kalau lo pengen live streaming pake kamera ini. Jadi lo gak butuh yang disini. Dan lo cuman butuh spesifikasi. Lo cuman butuh ponsel. Dengan baterai yang badak. Ya minimal 5000an lah. Ini yang gue pake itu cuman 4500. Dan dia cuman bisa live streaming selama 3 jaman ya. 3 jam atau 3 jam setengah lah ya. Dia masih kuat. Tanpa di cest. Kenapa mesti yang badak sih baterainya? Jadi masalahnya kayak gini. Misal. Oke. Ini ntar pake OTG ya kan. Ini di sini dicolokin OTG. Buat nyambungin ke sini. Nah. Kalau udah dicolokin OTG. Lo gak bisa nge-cest. Ya. Oke. Lo bisa pake yang namanya. USB hub. Bisa lo colok. Tapi transfer datanya gimana? Gak kerja. Gak jalan. Yang ada. Yang ada. Yang dari kamera ini. Dia bakal patah-patah. Sumpah patah-patah. Disconnect. Gak. Gak. Gak banget pokoknya. Jadi kalau lo punya ponsel dengan thunderbolt tipe C3 itu ngebantu banget. Sumpah itu ngebantu banget. Dan lo bisa live streaming berjam-jam-jam sesuka lo. Karena lo bisa nge-cest. Tapi kalau ini. Ini cuma bisa 3 jam sampai 4 jam entah. Dan harus dicopot. Dan di switch ke kamera ini. Buat di-cest. Ntar gue jelasin. Ya. Jadi yang kedua itu ponsel ya. Ya. Gue saranin sih baterainya yang badak aja gitu. Kalau misal lo budgetnya ke batas. Dan lo gak punya thunderbolt. Versi. Tipe C versi 3. Ya. Ciri-ciri thunderbolt. Tipe 3. Type C 3 itu. Dia gak punya kayak ini loh. Jack 35 ini. Dia gak punya ini. Oke. Jadi. Terus ada yang ketiga. Yang paling penting itu. HDMI grabber. Atau video card grabber. Atau apa. Ini. Ini gue singkirin dulu. Ini yang gue pake biasanya. HDMI video capture with loop. Atau apalah. Serah lo nyebutnya. Lo bisa pake merk apa aja. Suka-suka lo. Yang paling penting. Kalau lo buat live streaming. Lo butuh banget. Yang namanya. Power ya. Disini ada tulisan. Kayak DC. 5 volt. Itu buat powernya. Buat power ininya sendiri. Kalau lo gak. Kalau lo pake grabber. Atau video capture. Yang gak ada powernya. Itu bakal nguras baterai lo. Dan gak cuman nguras baterai lo. Ini panas banget soalnya. Jadi emang wajib. Dicolok ke power bank. Ini wajib banget. Ini gue dulu gue beli murah. Harganya cuman 120 ribu rupiah. Lo bisa sortir lah di marketplace. Dengan harga yang paling murah. Begitu normal. Yang paling murah lo beli aja asli. Daripada lo beli yang kayak. Apa itu namanya. Yang kayak USB itu. Tipe-tipe USB itu gak bagus banget. Gambarnya bisa hancur. Bisa patah-patah. Warnanya juga jelek. Dan ini yang paling murah. Paling murah tapi paling bagus juga gitu. Jadi worth banget kalau dibeli. Oh ya gue jelasin juga. Yang ini tuh nanti bakal dipake. Ini kan ada tulisan input ya. Jadi ini yang lo colok. Pake HDMI. HDMI yang biasa. Ke HDMI micro. HDMI micro nanti disambungin ke sini. Yang ada di dalam sini. Ini gue colok dulu lah. Oh yang belakangnya. Ah ini yang belakang. Bagian belakangnya. Itu ada output ya. Output HDMI. Ini gak kepake. Ini kayaknya buat lo nampilin ke dua device gitu ya kan. Jadi gak kepake. Ya ini yang utama. Sebisa mungkin lo pake. USB. Gue pernah pake USB tipe 2. Kayaknya sih gak ada masalah gitu. Karena videonya tuh gak terlalu gede banget. Tapi kalau ya lo punya uang lebih. Lo beli aja. USB tipe 3. Tipe A versi 3 aja gitu. Ini nantinya bakal disalurin ke ponsel. Pake OTG. Ntar gue tunjukin kabelnya. Ini gue simpen dulu lah. Eleh. Gimana sih? 1, 2, 3. Oke. Terus item keempat ya. Yang lo mesti punya. Ini gue beli 100 ribuan. Lo gak perlu beli yang kayak gini sih. Karena kalau misal HP lo gak ada Thunderbolt. Ini gak akan kepake. Jadi ini USB hub namanya. Ini khusus buat yang Thunderbolt. Iya ya. Tapi bisa dipake di Android. Asal power delivery-nya. Ini buat power. Asal jangan dicolok. Ya. Ya jadinya kayak gini. Dicoloknya kayak gini. Dan lo mesti ngaktifin juga dari ponsel. OTG connection. Itu ya ada OTG connection. Mungkin lo gak fokus. Gak keliatan. Yang sebelah sini. Tinggal di on off-in aja. Jadi harus dinyalain dulu. Oke gue cabut dulu. Ini item keempat ya. Nah ini yang paling penting. Power bank. Power bank ini. Buat ngasih makan. Video capture-nya tadi. Yang dia butuh USB tipe A. Tipe A. Sama. Sama ini. Action cam-nya. Dia butuh tipe A-nya kesini. Tapi yang dari sini tadi butuh micro USB. Ya. Micro USB. Jadi lo mesti beli kabel-kabel itu juga. Ini power bank gue. Gue punya 20 ya. 20 cuman 20 mah. MAH. 20 ribu mah. Dia bisa fast charging. Cuman 25 doang. 25. Sedangkan ponsel gue itu 33. Pake dart dia. Jadi. Iya gak bisa fast charging juga. Jadi ini rada gak guna gitu. Lo gak perlu baterai power bank. Lo gak perlu power bank yang. Wah banget ya. Lo pake power bank biasa pun. Cukup. Karena hanya buat nge-charge 2 ini doang. Ini dayanya kecil. Powernya butuh kecil. Jadi. Lo gak butuh yang kayak. Power bank yang mahal banget. Itu gak perlu asli. Cukup. Lo beli aja yang. 10 ribu mah pun udah lebih-lebih gitu. Buat streaming 4 jam pun bisa. Tapi ya kalau lo punya uang lebih. Beli aja yang ini sekalian. Buat jaga-jaga. Kalau lo pengen. Kalau lo pengen nge-charge ponsel lo. Misal ponsel lo. Gak punya thunderbolt. Jadi kondisinya nanti kamera dimatiin sebenar. Pake kamera ini. Ya. Buat live streaming. Baru ini di-charge. Baru di-charge kesini. Oke. Ini item kelima. Yang lo mesti punya. Kalau lo pengen live streaming di luar. Terus ada kabel banyak banget. Jadi kabelnya tuh. Oke. Kita rangkai satu-satu ya. Biar lo bisa lebih jelas. Kita tumpuk dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima item ini. Biar kelihatan. Oh ya. Pertama yang kamera ya. Jadi ini ada kabel. Yang pertama. Kabel micro HDMI. Bukan mini ya ini. Tapi micro. Micro HDMI ke HDMI. Ini HDMI-nya. HDMI yang gede. Terus yang kedua. Ini buat nge-charge ponsel. Eh. Nge-charge ponsel. Nge-charge kamera itu sendiri. Ada micro USB. Ini micro USB. Ke USB tipe A. Nih. USB tipe A. Kebetulan gue punya. Yang versi tiga nih. Gue gak tau ini versi tiga apa versi dua. Gue gak tau. Kayaknya sih versi dua ya. Jadi dari kabel dua itu. Kita colok ke kamera ini. Ini yang hari dia emi. Oke simen kameranya Kita ke kabel Biasanya emang gue jadiin satu ya Ini kabel gue bulet-buletin gitu Nah kita ke Dari HDMI ini Kita ke Video capture card Oke ini HDMI ke Input Di bagian input HDMI input Kita pasang Dan ini yang kabel ini ya Yang satunya itu yang Buat apa nge-charge Oke ini yang kabel buat nge-charge Yang dari HDMI ini ya Kita colok ke Powerbank Ya langsung nyala otomatis Terus dari yang kamera tadi Power camera Ini power kamera Ini power kamera juga harus ke powerbank juga Aduh Kalau 50-50 Jadi yang di powerbank ada nancep 2 ya HDMI capture card sama kamera Oke kita singgirin Oke kita singgirin bentar Terus kita ke ponsel Kita ke ponsel sama ini OTG OTG nya lu tinggal beli yang colok pendek Nggak ada kabel pun bisa Asal OTG aja Asal OTG dan sebisa mungkin USB 3 ya Jangan USB 2 Kita colok Terus tadi Aplikasi OTG on off nya itu Harus dinyalain Oh udah nyala ya OTG on OTG connection Oke Mana tadi Nah Terus ada kabel lagi Ini Ini kabel tipe A Versi 3 Jadi dua-duanya tipe A ya Tipe A mel Tipe A mel Jadi ini fungsinya buat ke Sini Dari capture card Ya Dari capture card ini Ini kan ada USB Kayak gini ya Warna biru Ini buat nyalurin gambarnya ke ponsel Oke kita colok Colok kayak gini Ke OTG Yang ada di ponsel Nah OTG yang ada di ponsel Dan Ya Biasanya Gue pake tongsis ya Gue pake Minipot Ya Ini minipot Sebetulnya Gak ada Buat ininya Ya kan Biasanya Ini beli Beli Terpisah Gitu Ya kita pasang aja Kita langsung pasang Kesini Ini Mountnya juga Lo musti beli ya Mount Mounting ini juga Lo musti beli Biasanya Kalo Tongsis Minipot Kayak gini Lo udah Udah dapet Di satu paketnya Jadi gak perlu Beli terpisah Ada Scrubnya Ada Ini juga Scrubnya Oleng Oh ya Udah Kepasang Dan Ponselnya Biasanya kan Gue taruh Sini juga Jadinya Kayak gini Ini ya Bentar Bentar Naikin dulu Ya Jadinya Kayak gini Oke Dan yang Terakhir Yang paling Penting Itu Aplikasinya Coy Ya Gue udah muter-muter Berkali-kali Nyari Aplikasinya Apps Buat di Playstore Itu gue Cuma nemu Satu Doang Yang lain Korup Yang lain Gak kebaca Kamera ini Agak susah Yang lain Tuh kayak Apa ya Gak Ngedetect Ngedetect Tapi gak Ngeluarin Gambar lah Atau Ngeluarin Gambar Tapi resolusinya Kacau Itu gak Banget Dan gue Pake Kamera Vlive Lu pasti Tau Kamera Vlive Kan itu Gratis Kita Nyalain Oke Ini kamera Vlive Kayak gini Begitu Di Start Ya Nah Ini langsung Ngedetect Ini langsung Ngedetect Semua ya Oke Mungkin Lo gak bisa Liat Gue Bacain aja Gue Bacain Jadi Jadi Begitu Dicolok Dia itu Langsung Ngedetect Kamera Sama USB Microphone Jadi Tinggal Dipencet Oke Oke Aja Ya Langsung Switch ke main Kamera Ini juga Harus dinyalain Karena Ini kameranya Masih mati Jadi harus Dinyalain Begitu kamera Udah On Ya Ini udah Udah On Udah bisa Kelihatan Dari kamera Ini Tuh Ini udah Connect ya Gak ada Masalah Gak Apa namanya Gak ada Delay Oh ya Delay Enggaknya Itu tergantung Dari Dari Koneksi internet Gua pernah Delay audio Sampai Beberapa Menit Dan itu Ngeganggu Banget Dan lu Mesti pake Internet Yang bagus Oh ya Buat settingannya Ini Kalau gua Tunjukin Kesini Kayaknya Gak Kelihatan Karena Kamera Yang gua pake Gak bisa Autofocus Jadi bakal Agak Repot Gak tau Lu bisa Lihat Atau Gak 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 bisa Kelihatan Tapi kalau Lu butuh Settingan Yang Stabil Lu bisa Tanya gua Di komentar Nanti gua jawab Semua Buat settingannya Karena Gua udah Udah Coba Settingan A B C Sampai Z Ada Beberapa Settingan Yang Ngeganggu Banget Kayak Misal Tau Tau Frame Lu Ngedrop Pelah Gua Sebut Aja Disini Yang Paling Vital Resolusi Gua Gak Bisa Pake Lebih Dari 720 Emang Disini Cuman Ada 720 Itu Yang Paling Bagus Jadi Gua Pake 720 Buat Resolusi Frame Rate Cuman 30 Gak Masalah Ya Itu Masalah Cuman Karena Ini Settingan Murah Sebetulnya Kamera Ini Bisa 60 FPS Tapi Karena Kita Encoder Pake Ponsel Langsung Jadi Kita Pake Yang 30 Karena Disini Juga Gak Ada Opsi 60 Terus Buat Quality Quality Gua Saranin Pake 4000 Kalo Lu Di Indonesia Kalo Lu Gak Pake YV Yang Stabil Lu Harus Pake Yang 4000 Tapi 4000 KBPS Ini Lu Kasih Variable Bitrate Jadi Variable Bitrate Ini Harus On Jangan Sampai Off Itu Guna Banget Jadi Dia Gak Gue Dulu Pernah Streaming Gue Offin Itu Variable Bitrate Dan Ternyata Dia Hasil Gambarnya Patah Patah Banget Kalo Misal Koneksi Internet Gak Stabil Jadi Variable Bitrate Ini Misal Lu Set Ke 4000 Pun Dia Bisa Naik Sampai 1 MB Per Second Kalo Internet Stabil Dia Otomatis Naik Turun Jadi Gambarnya Bisa Lebih Bagus Itu Bahayanya Ya Kalo Misal Wah Datanya Kemakan Banyak Banget Dong Iya Betul Kemakan Banyak Banget Kalo Kita On Variable Bitrate Tapi Kalo Kita Off Variable Bitrate Dan Kita Pake Yang Ultra High 4000 Ternyata Internet Di Jalanan Itu Gak Bisa Stabil 4000 Kbps Kilobit Per Second Gambar Lo Bakal Hancur Patah Patah Dan Dia Gak Bisa Nge-recover Sendiri Dia Bakal Hancur Terus Frame Ratenya Patah Banget Jadi Kita Mesti Ngorbanin Ngorbanin Data Disini Emang Harus Makan Data Banyak Banget Asli Tapi Yang Kemarin Pas Gue Live Streaming 3 Jam Itu Habis Seenggaknya 5 5 Gigaan Gak Banyak Amat Itu Yang Paling Penting Jadi Resolusi Frame Rate Sama Quality Sama Variable Bitrate Itu 720 30 FPS 4000 On Itu Yang Paling Penting Terus Ada Lagi Yang Paling Penting Oke Di bagian Audio Sync Audio Syncron Atau Disini Tulisannya Audio Sync Adjust Async Of Video And Audio Microphone Itu Lo set Off Gak Usah On Kenapa Karena Ini Masih Uji Coba Masih Beta Kemarin Gue Coba Live Streaming Ternyata Iya Video Sama Audionya Itu Gap Nya Itu Lebar Banget Yang Awal Gue Streaming 10 Menit Bisa Kena Gap Sampai 1 Menit Dan Gue Streaming 3 Jam Gap Nya Itu Bisa Berpuluhan Menit Dan Itu Rada Konyol Banget Jadi Buat Audio Sync Itu Harus Di Off Jangan Di On Itu Masih Beta Itu Yang Dari Setting Itu Yang Dari Setting Dan Lo Mesti Pastiin Microphone Lo Ntar Lo Pakai Sony HDR AS 300 Atau Lo Pakai GoPro Gue Gapau Gopro Ada Mic Nya Atau Nggak Gue Gapau Jadi Di Di Kamera V-Live Ini Ada Kaya Mic USB Itu Harus Lo Cek Dan Lo Nyalain Lo Kencengin Paul Masalah Terus Ada Settingan Macam Apa Ya Udah Itu Aja Si Yang Lainnya Basic Basic Doang Kalau Masih Bingung Lo Bisa Tanya Lo Bisa Langsung Drop Di Komentar Ntar Gue Jawab Ya Jadinya Kayak Gini Jadi Ini Opsi Opsi Paling Murah Kalau Lo Pengen Live Streaming Di Luar Misal Kamera Lu Ampas Tapi Lu Punya Mesin HP Yang Tangguh Jadi Yang Tangguh Maksud Gue Minimal Kurang Lebih Dimensity 700 Itu Biar Streaming Stabil Kalau Lebih Rendah Dari Sedikit Bisa Ini Bukan Dimensity 700 Gue Lupa Ini Prosesor Apaan Karena Tidak Terlalu Penting Tapi Sekelas Dimensity 700 Sudah Oke Jadi Daripada Lo Beli Live Live View Solo Yang Harganya 15 Juta Lebih Itu Bakal Nguras Kantong Banget Mending Mending Hdmi Video Capture Loop Yang Harganya Cuman 120 Ribu Tapi Gue Saranin Kalau Misal Lo Punya Dana Agak Lebih Lo Pakai Ponsel Atau iPad Atau Apa Yang Ada Thunderbolt Tipe C Thunderbolt Itu Penting Banget Supaya Apa Supaya Ketika Lo Lo Lagi Live Streaming Lo Bisa Sambil Nge-charge HP Lo Jadi Lo Bisa Live Streaming Biar Sampai Selama Mungkin Yang Lo Mau Itu Penting Banget Tapi Kalau Buat Gue Yang Mungkin Live Streaming Sebentar Doang Gue Pake Ponsel Ini Pun Cukup Ini Realme 8 Pro Yang Gue Pake Mungkin Ntar Kalau Ada Dana Ada Rezeki Mungkin Ada Sponsor Mungkin Ntar Gue Jual Terus Gue Ganti Ke Yang Lain Yang Thunderbolt Atau Pake Yang Apa Yang Yang Baterainya Lebih Badak Oke Mungkin Itu Aja Dari Gue Ya Jangan Lupa Di Like Subscribe Ya Jangan Lupa Karena Gue Masih Belum Dapet 1000 Subscriber Jadi Sebisa Mungkin Lo Subscribe Aja Kalau Lo Punya Pertanyaan Langsung Drop Di Komentar Gue Jawab Oke Oh Ya Dan Satu Lagi Ini Koneksi Internet Gue Pake Live On Tergantung Tergantung Lokasi Lo Kalau Lo Lokasinya Bagusan Entah Itu Telkomsel Atau Tri Atau Indosat Ya Lo Pake Aja Tapi Yang Di Daerah Gue Kayak Gue Di Jepara Kudus Dan Sekitarnya Itu Live On Jauh Lebih Stabil Oke T